. Belakangan, beredar video yang menampakkan sebuah kesalahan produksi sinetron salah satu stasiun televisi. Pasalnya, dalam video tersebut terlihat layar green screen yang belum melalui proses editing. Diduga karena sinetron kejar tayang, sehingga kemungkinan ada proses editing yang terlewat, di mana seharusnya ada penyuntingan pada adegan yang menggunakan green screen itu. Video itu lantas viral dan dimuat oleh banyak akun, salah satunya akun Instagram, Kamis, 6 April 2023. Dalam video tersebut awalnya tampak adegan menunjukkan seorang wanita yang sedang menangisi seorang aktor pria yang diduga sedang koma. Kemudian sinetron berganti ke adegan lainnya. Tampak dalam video tersebut, si pria yang sedang koma berdiri kebingungan dan mendengar suara-suara. Namun lucunya, aktor pria yang menggunakan baju putih itu berdiri di depan green screen di dalam sebuah studio. Bahkan sekilas terlihat saat ia memasuki layar green screen itu. Mungkin dalam adegan tersebut, latar belakang green screen dimaksudkan untuk menggunakan pemandangan di alam barzah. Tapi nampaknya editor sinetron lupa melakukan proses editing. Sontak saja kesalahan produksi sinetron itu menuai berbagai komentar netizen. Kejar tayang si kejar tayang atuhlah kebangetan, ujar netizen. Editornya lagi ngantuk abis saul kayaknya, celetuk seorang netizen. Green screen sendiri biasanya digunakan untuk proses produksi film atau sinetron yang memerlukan animasi tambahan. Penggunaan green screen nantinya akan mengganti latar belakang film sesuai dengan animasi yang dibutuhkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!